Hai semua yang ada pada sore hari ini pertama saya mohon maaf saya tadi menarang jam 1 terus saya nggak perlu ada yang diomongkan ini yang mau dibicarakan mungkin ibu korban itu seksi ibu potanegara itu seksi memang dan saya kira ibu potanegara ini menjadi menjadi topik atau menjadi sesuatu yang seksi karena ada undang-undang yang tidak punya dulu saya sudah minta undang-undang itu dibuat tapi saya udah dibuat yaitu undang-undang perkotaan jadi kita ini nggak punya undang-undang perkotaan karena mampu kita nggak punya undang-undang perkotaan waktu saya bikin undang-undang perumahan dan permukiman itu kan hanya kawasan permukiman tapi kemudian mau diletakkan dimana kan pasti di kota jadi kita tuh nggak tahu kota kelas apa fungsinya apa dan seterusnya kita nggak punya yang ada hanya undang-undang di otonomi daerah mengenai kota kabupaten tapi pemerintah kota tapi kota secara fisik itu kita nggak punya sudah berulang kali diusulkan undang-undang perkotaan dan sekarang masuk lagi tapi longlist saya minta dengan DPR untuk di prioritikan jadi ini satu peluang buat AUD untuk menyiapkan memberi masukan kali tidak pada memberikan masukan terhadap naska akademik karena ketiadaan itu misalnya gini ibu kota provinsi ibu kota kota ibu kota kabupaten gimana caranya kecuali hanya keputusan politik bagaimana hubungan antara kota dan kota tidak ada bagaimana kita bicara inginnya pak puduk itu pak pudu itu regional planning kan kita bicara regional development ada urban planning ada regional development lalu ketika Pak Basuki bikin sayembara sayembara nya kan urban design bukan urban planning jadi urban design itu kan beda lagi urban design pasti akan cari titik nolnya dimana mau ditaruh dimana dia diletakkan itu makanya bicara master plan master plan master plan itu kita nggak punya belum punya sekarang kita sudah siapkan master plan pramaster plan yang sudah selesai dan eh saya kira itu kekosongan peraturan perundang-undangan yang kita miliki sehingga tidak dengan serta-merta seketika kita bisa pindahkan itu itu satu soal jadi kekosongan undang-undang dalam hal ini undang-undang perkotaan maka hud sebaiknya coba daripada bicara yang lain itu kan karena saya lihat bicaranya gitu terus TOD terus ya TOD itu sudah bagian yang kecil sekali di undang-undang perkotaan baru ada TOD dan itu yang pertama yang kedua yang juga kita nggak punya letak letaknya itu kedudukannya itu adalah bagaimana membiayai perpindahan sebuah kota misalnya nanti kota kabupaten A mau pindah atau perpindahan alasannya apa dan kemudian siapa yang biayai apakah dibolehkan dibiayai oleh sektor publik dalam ini sektor negara ya pasti artinya dibayar oleh taxpay apakah boleh dibayar oleh investor apakah boleh dan seterusnya jadi ini satu soal ini pembiayaan jadi kalau sudah soal pembiayaan semua sudah berpikir investasi jadi ini di kota ini akan dilakukan investasi besar-besaran supaya orang mau kesana saya cerita saja kemarin saya menerima Masa Yosi Masa Yosi San Masa Yosi San itu yang punya softbank ya yang punya softbank yang membiayai tokopedia di sini dan banyak lagi saya tidak tahu bagaimana sampai dia kemudian datang dan kemudian menjelaskan seolah-olah kota ini seperti ini contoh dia inginkan kota itu kota yang seketika ibu kota ini adalah menjadi the gravity of the group gravity of the group jadi kalau kita memindahkan ibu kota itu artinya gravity of the group itu pindah itu ada benarnya juga ada salah kalau kita memindahkan apa gravity of the group itu artinya kita akan menarik semua dari Jakarta dan kemudian kita pindahkan disana dan kita harapkan akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di daerah yang baru apakah seperti itu jadi beliau mengatakan harus itu tetapi kalau itu tidak ada gagasan memindahkan maka sekaligus apa namanya apa tadi saya bilang itu gravity of the group maka tinggalkan saja saya i'm not in oh kalau gak in juga gak apa-apa sudah mati saya ya jadi dia ingin fase pertama masjid amal baktipan Tersila itu pada 17 19 45 kayak gitu modelnya gak artistik sama sekali oh jangan harapkan urban design yang pemenang sayembara itu bisa saya lekatkan di sana gak bisa jadi presiden mengatakan pada saya bahwa kita berpikirnya jangan konservatif mas ya memang tidak konservatif tapi saya mesti menjaga presiden kalau saya tidak menjaga presiden ya tugas kita kan menjaga presiden jangan kemudian kita loloskan gitu dan nah saya baru paham bisnis model yang dia tawarkan itu adalah subscription artinya pelanggan jadi semua orang yang tinggal di kota itu adalah pelanggan pelanggan untuk apa pelanggan untuk rumah pelanggan untuk transportasi pelanggan untuk listrik pelanggan untuk air ya bener kita semua pelanggan itu kan pelanggan ini tetapi bayarnya hanya satu orang gitu Wah saya memang dalam hati kalau saya dapat jaminan itu dari pemerintah punya lima juta saja Wah jadi bisnis kalau semua ini bisa dikasihkan kepada saya nggak usah direkam masih masih bisa direkam jadi beredar diri salah lagi orang itu sebenarnya ya telah untuk terus omong masih begitu lifelong adalah dan ini untuk mempunyai setan komentar ini buat ja daha tentang Asli semesternенно memang Covid masih panas letakan untuk mempunyai penyesus diye